Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah proses pembesian Sebuah seluf atau ada yang menyebut taibim Ada juga yang menyebut seluf gantung Dan juga rapat lantai dasar Pada sebuah konstruksi bangunan Kali ini kita akan membahas dan melihat Proses pembesian seluf dan rapat lantai tersebut Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini Kita bahas dari segi desain Ini sebuah DNA seluf pada gedung tersebut Ini bisa teman-teman saksikan ada area warehouse dan ada area studio Ini grid-gridnya Mulai grid A sampai grid L Ini ukur-ukurannya ada semua Ini dari grid 1, 2 sampai grid 9 Ada ukurannya semua Ini area studio kurang lebih jaraknya per 6 meteran Untuk area warehouse ini jaraknya grid-gridnya per 4 meteran Di area studio lebih besar bentangnya daripada area warehouse Ini kalau kita perbesar Di area studio ini ada tipe sluf yakni G6 G36 Dan juga ada G35 Ini untuk sluf anak juga pakai B35 Ini juga rata-rata pakai G35 dan juga G36 Sedangkan untuk area warehouse ini kita gunakan ukuran sluf atau t-beam Yakni G34 baik yang melintang maupun yang memanjang Baik sumbu X maupun sumbu Y Ini kita pakai G36 Untuk rapat lantai dasar area warehouse ini tebalnya 15 cm-an semua Sedangkan area studio ini tebalnya 14 cm Untuk rapat lantai dasarnya Untuk gambar detailnya seperti ini Ini ada G35 G34 Dan G36 Untuk area studio pakai G35 dan G36 Area warehouse kita pakai G34 Ini G35 Detailnya seperti ini Ini lantai 1 dan 2 G35 ini memiliki ukuran yakni 250 x 500 mm atau 50 cm Untuk tulangan ada tumpuan, lapangan, dan tumpuan lagi Ini tulangan atas Ini 5 diameter 19 jumlah 5 Yang ini 2 diameter 19 Yang ini 5 diameter 19 Untuk bagian bawah tumpuan ini 3 diameter 19 Lapangan 3 diameter 19 Dan bawah 3 diameter 19 Untuk sengkang ini area tumpuan diameter 10 ulir jarak 100 Lapangan jarak 200 Tumpuan kembali ke jarak 100 lagi Ini untuk G36 memiliki ukuran yakni 300 x 600 mm Atau 30 x 60 cm Untuk tulangannya Ini tulangan atas Area tumpuan ini 7 diameter 19 Lapangan 3 diameter 19 Dan tumpuan 7 diameter 19 Untuk bagian bawah 4 diameter 19 Lapangan 7 diameter 19 Dan tumpuan lagi 4 diameter 19 Sedangkan untuk sengkangnya ini Sedangkan untuk sengkangnya ini Tumpuan pakai diameter 10 jarak 100 atau 10 cm Lapangan diameter 10 jarak 200 Kembali ke tumpuan jarak 100 lagi Untuk tulangan pinggang ini pakai 2 diameter 13 Sedangkan untuk G34 ini Ini memiliki ukuran 250 x 400 atau 25 x 40 cm Ini untuk tulangan tumpuan pakai 3 diameter 16 bagian atas Ini lapangan 2 diameter 16 Kembali ke tumpuan 3 diameter 16 Untuk bawah ini 2 diameter 16 Lapangan 3 diameter 16 Dan tumpuan lagi 2 diameter 16 Untuk sengkang pakai diameter 10 jarak 100 Area tumpuan dan lapangan diameter 10 jarak 200 Untuk mutu beton ini kita gunakan FC30 Atau K350 Sekarang kita lihat proses pembesiannya di lapangan Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video sebelumnya Dimana video sebelumnya saya membahas mengenai Proses pembuatan fondasi pelcap pada gedung ini Setelah proses pembuatan fondasi selesai Ini kita lanjut ke proses pekerjaan slough Ini untuk slough area warehouse ini sudah selesai Bisa teman-teman saksikan Urukan dan pemadatan juga sudah selesai Untuk bekestingnya ini kita gunakan bekesting batu bata Karena nanti kita corp bareng antara rapat lantai dasar dan juga sloughnya Jadi bekestingnya nanti kita tinggal Makanya kita gunakan bekesting batu bata Untuk pemadatan atau urukan ini kita gunakan sertu Ini tadi yang slough dengan tipe G34 Ini kolom dan ini kolom Jarak antar kolom ini 20 meter Ini bentang per slough ini adalah 4 meteran Baik sumbu X maupun sumbu Y Jadi di pertemuan slough ini Crossing slough ini ada fondasi pelcap dan juga tiang panjang di bawahnya Untuk perkuatan lantai warehouse tersebut Ini 4 meter Kesini juga per 4 meteran Sedangkan di balik warehouse ini Area ini adalah area studio Ini juga pembersihan slough atau ti beam ini Sedang proses Bagian depan sana tinggal area depan Ini bisa teman-teman saksikan Untuk urukan juga kita gunakan sertu Bekestingnya juga untuk ti beam ini Kita gunakan batu bata Karena nanti proses pengecorannya Bareng antara rapat lantai dasar dan juga slough Ini kolom, ini kolom Ini pakai slough yakni G35 Yang sana juga G35 Untuk yang kesana sama kolom ini Ini kita pakai G36 Yang sana sampai sini juga G36 Dengan bentang 6,6 meter Ini dari sini kolom ini Sampai kolom ini Ini juga pakai G36 Ini kesini G35 Kesana G35 Sesuai dengan gambar struktur tadi Ini kesana G35 Ini kesini juga G35 Ini kesana pakai G36 Dari kolom ini ke kolom ini juga G36 Oke Untuk ti beam atau slough tipe G34 area warehouse Ini dengan bentang 4 meter Seperti ini Ini area tumpuan ini 1 per 4 bentang Jadi 1 meter panjangnya Lalu lapangan setengah bentang 2 meter panjangnya Kembali lagi ke area tumpuan ini 1 per 4 bentang atau 1 meter Ada pun untuk detail pembesiannya Seperti ini Ini besinya kita gunakan besi 16 Untuk yang besi pokok 16 ulir Ini area lapangan Dan ke tumpuan lagi Jadi untuk area tumpuan ini Tulangan bagian atas Jumlahnya Yakni 3 Ini jumlahnya Ini crossing pertemuan slough sumbu I dan sumbu Y Ini kalau lebih detail seperti ini Tumpuan bagian atas Jumlahnya 3 Pake diameter 16 Ini juga sama 3 Sedangkan bagian bawah Jumlahnya 2 Ini juga 2 Area tumpuan Untuk Untuk Sengkang atau bagel Area tumpuan ini Jaraknya 10 cm Pake diameter 10 ulir Yang sana juga Pake jarak 10 cm Ini juga Pake jarak 10 cm Untuk area tumpuan G 3 4 Sedangkan untuk area lapangan Dengan panjang 2 meter Ini bisa teman-teman saksikan Ini tulangan bagian atas Jumlahnya 2 biji 1 Dan 2 Lapangan bagian atas Sedangkan lapangan bagian bawah Itu jumlahnya 3 Pake diameter 16 ulir Untuk Sengkang atau bagelnya Ini jaraknya 20 cm Untuk tulangan Sengkang atau bagel Area lapangan Dan ini kembali lagi Ke area tumpuan Sedangkan yang ini Taibim atau Sluf area studio Ini Taibim atau Sluf tipe G36 Dengan bentang 6,6 meter Dengan ukuran 30 x 60 cm Ini untuk Sluf anaknya Dengan ukuran 25 x 50 cm Untuk G36 ini Kita bagi Area tumpuan Lapangan Dan ketumpuan lagi Untuk tumpuan 1.4 bentang Lapangan Setengah bentang Dan kembali Ketumpuan 1.4 bentang Ini untuk area Tumpuan Bisa teman-teman Saksikan Tulangannya Kita gunakan Diameter 19 Jumlah 7 Untuk tumpuan Area atas Ini jumlahnya 1,2,3 4,5 6 Dan itu Ada lagi 7 Jadi totalnya 7 Bagian atas Sedangkan untuk Bagian bawah Itu totalnya Yakni ada 4 Itu bisa teman-teman Saksikan 1,2,3,4 Pakai diameter 19 Dan ada Tulangan pinggang Pakai 2 Diameter 13 Tulangan samping Untuk Sengkang Atau bagel Ini area Tumpuan Jaraknya 10 Centian Dengan Ukuran Besi Yakni 10 Ulir Sedangkan Untuk area Lapangan Ini Ini Untuk Besinya Tumpuan Lapangan Bagian atas Ini Jumlahnya Yakni Ini 1 2 3 4 Dan 5 Jumlahnya 5 Lapangan Bagian atas Sedangkan Bagian bawah Ini Jumlahnya 7 1 2 3 4 5 6 7 Totalnya 7 Untuk Bagian bawah Tumpuan Bagian bawah Ada Tulangan pinggang Atau samping 2 Diameter 13 Ini 1 Dan Ini Di bawah Juga ada 1 Diameter 13 Tulangan Samping Atau Pinggang Penampang Penampangnya Dari Dalam Seperti Ini Sisi Sisi Sana Juga Seperti Penampang Dari Dalam untuk sengkang atau bagel area lapangan ini jaraknya 200 atau 20 cm ini untuk G35 bentangnya kurang lebih 6 meter ini 1.4 bentang area tumpuan setengah bentang area lapangan dan 1.4 bentang area tumpuan untuk besi yang kita gunakan area tumpuan ini tumpuan atas jumlahnya 5 1,2,3,4 dan itu 1,5 5 diameter 19 tumpuan bagian atas sedangkan bagian bawah jumlahnya 3 itu 1,2,3 ada 3 untuk sengkang atau bagel ini pakai diameter 10 lir jarak 10 cm area tumpuan sedangkan untuk area lapangan ini tulangan atas jumlahnya 2 bagian bawah pakai diameter 19 1,2 sedangkan bagian bawah itu jumlahnya 3 1,2,3 untuk sengkang atau bagel area lapangan ini jaraknya 200an atau 20 cm pakai diameter 10 lir dan itu area tumpuan setelah proses pembesian seluf selesai sekarang kita lanjut ke proses pembesian rapat lantai dasar untuk pembesian rapat lantai dasar ini kita gunakan besi wear mesh dengan ukuran M8 satu lembar wear mesh ini memiliki ukuran yakni 2,1 meter dikali 5,4 meter nantinya besi wear mesh ini kita pasang satu lapis sebelum proses pemasangan wear mesh ini kita pastikan terlebih dahulu untuk urukannya ini harus sudah padat kita stamper berkali-kali dan kita beri air agar pemadatannya sempurna setelah itu kita beri plastik cor pada permukaan urukan tersebut jadi ini kita padatkan setelah itu kita pasang plastik cor jadi plastik cor ini nanti bertujuan agar proses pengecoran air semennya tidak habis terserap oleh tanah jadi makanya kita beri plastik cor di permukaan tanah seperti ini lalu kita pasang wear mesh di atasnya kalau sampai air semen habis resikonya beton akan cepat mengering terutama di permukaan nanti terjadi retakan-retakan karena dehidrasi betonnya airnya habis terkena terik sinar matahari dan juga airnya terserap oleh tanah untuk mencegahnya makanya kita beri plastik cor terlebih dahulu dan untuk pengecoran rapat lantai dasar ini yang tidak kalah penting adalah leveling dari top cor untuk levelingnya ini kita gunakan alat bantu yakni teodolit seperti ini kita berdirikan di tengah-tengah lokasi lalu kita tembak kita level semua di mana nanti top cor untuk area warehouse dan juga mana top cor untuk area studio dan ini bisa teman-teman saksikan sebagian pekerja melakukan pemasangan wear mesh dan juga pemasangan plastik cor ini plastik cornya kita beri pasir agar tidak terbang tertiup angin dan ini bisa teman-teman saksikan juga pemasangan wear mesh sedang berjalan ini wear meshnya kita beri satu lapis berada di atas pembesian sluf dan juga plastik cor nanti kita beri corset biar wear meshnya ini tidak turun nempel pada plastik cor untuk wear meshnya ini satu lapis dan untuk ketebalan lantai dasar ini area warehouse ini yakni 15 cm sedangkan area studio yakni 14 cm ini nanti kita rapikan wear meshnya ini bisa teman-teman saksikan jarak antara wear mesh satu dengan wear mesh yang lain ini masih ada jaraknya ini nanti kita rapikan jadi wear mesh satu dengan yang lainnya nanti ada overlap overlapnya satu kotak satu kotak ini yakni 15 cm dan ini bisa teman-teman saksikan pembesian sluf atau day beam dan juga pembesian rabat lantai dasar sudah selesai semua siap untuk melakukan proses pekerjaan berikutnya yakni proses pekerjaan pengecoran ini kita checklist semua pembesiannya sudah kita pastikan sudah rapi sudah sesuai dengan gambar desain setelah itu bisa lanjut ke proses pengecoran nantikan video berikutnya mengenai proses pengecoran sluf dan juga rabat lantai dasar demikian proses pembesian sluf atau day beam beserta rapat lantai dasar pada gedung ini terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat selamat menikmati